Salat Jenazah Pada takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah Dan pada takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW Sebagaimana yang dibaca dalam tashahud Dan pada takbir yang ketiga berdoa untuk jenazah dengan doa yang tulus Dan lebih afdalnya membaca doa sesuai dengan yang disebutkan dalam hadith-hadith Nabi SAW Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya dan berdiri sesaat Lalu mengucapkan salam sekali ke sebelah kanannya Dan tidak mengapa jika mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya Karena telah disebutkan dalam sebagian hadith Nabi SAW Janin yang meninggal karena keguguran Apabila umurnya lebih dari empat bulan Maka dia juga disalatkan Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya Dan janin yang keguguran disalatkan Dan didoakan untuk kedua orang tuanya Agar diberi ampunan serta rahmat Allah Azza wa Jal Hadith Riwayat Abu Dawud Dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullah Disyariatkan salat gaib Untuk jenazah muslim yang belum disalatkan Sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW Tadkala mensalati Raja Najasyi Semakin besar jumlah orang yang melaksanakan salat jenazah Maka semakin baik pula untuk sang jenazah Berdasarkan sabda Nabi SAW Yang artinya Tidaklah seseorang meninggal dan disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin Yang mencapai seratus orang Lantas mereka meminta syafaat kepada Allah untuk si mayyid Melainkan mereka akan diizinkan oleh Allah Dan diberikan syafaat untuk si mayyid tersebut Hadith Riwayat Muslim Dan tidak boleh salat jenazah untuk orang kafir Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal Artinya Dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad Melaksanakan salat untuk seseorang yang mati diantara mereka selama lamanya Maksudnya adalah orang-orang kafir Dan janganlah engkau berdiri untuk mendoakan mereka di atas kuburnya Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka mati dalam keadaan fasid Quran Surat At-Tawbah Ayat 84 But